Salat Idul Fitri 1439 Hijriah di area Stadion Andik Matelata dipadati para jamaah sejak pukul 6 pagi dan bertindak selaku hati Kiaya Haji Abdul Hamid As-Sagab, Puan Cora yang mengetengahkan nilai manusia terletak pada amalnya Bagi kaum muslim di Indonesia ini telah dilimpahi banyak nikmat Untuk itu mari kita bersyukur kepada Allah SWT Nikmat khusus yang kita peringati di hari raya Idul Fitri ini adalah diri kita selamat Bahagia mengerjakan nikmat khusus yang kita peringati di hari raya Idul Fitri ini Ialah karena kita selamat, bahagia mengerjakan perintah Allah SWT Berpuasa melatih jiwa kita, mendekatkan diri kepada Allah SWT Dengan ibadah, siang kita berlapar, malam kita bertarawi, membaca Al-Quran Bermunajab dan Itikab Sehabis berpuasa sebulan penuh, kita laksanakan kehidupan malaikat Tercapailah kemurnian jiwa yang dinamakan Pitra Kita bagi-bagikan sakat Pitra kepada pakir miskin Agar mereka di hari ini pun merasakan nikmat di hari raya Idul Fitri Tidak ada yang lapar, tidak ada yang menderita, tidak ada Tuhan adalah kalimat negatif Melainkan Allah adalah kalimat positif Hukum alam elektrisita mengatakan bahwasannya apabila negatif dan positif telah bertemu Timbulah kekuatan, timbulah atom La ilaha iblallahu allahu akbar Inilah kekuatan kita Setelah kita melaksanakan ibarat puasa sebulan penuh Sejauh manakah kita mendekatkan diri kepada Allah SWT Dan sejauh manakah kita dapat bersabar menghadapi musibah Inilah setiap manusia terletak pada amal kebaikan Yang pernah dilakukannya Betapa luhur manusia apabila berahlak tinggi dan betapa rendah Dan hinanya manusia apabila tidak bermoral Usai melaksanakan sholat Idul Fitri secara berjamaah Para jamaah saling bermaap-maapan antara satu sama lainnya